Intro Kembali lagi di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif bertema balap mobil. Balapan yang dilakukan berjenis drift, sehingga menampilkan skill dari pembalap, terutama di tikungan yang ekstrim. Selain di jalan umum, balapan juga dilakukan di sebuah sirkuit, ketika mengikuti sebuah kejuaraan drift. Toko utama di film ini bernama Qing Hao, seorang pemuda yang bekerja sebagai sopir taksi online. Pada suatu malam, seorang penumpang bernama Liu Xiaofi ingin pergi ke lokasi yang cukup jauh. Menyadari sudah cukup malam, Qing Hao menolaknya. Tetapi karena Xiaofi memberinya uang lebih, akhirnya dia menerimanya. Tanpa disangka, Qing Hao langsung memacu mobilnya dengan cepat. Bahkan mobil itu sangat gesit, sehingga tidak pernah menurunkan kecepatannya. Berkali-kali melakukan drift di tikungan, membuat Xiaofi langsung jantungan. Namun dengan begitu, mereka bisa tepat waktu sampai ke tempat tujuannya. Tempat itu adalah berkumpulnya para pecinta mobil, terutama pembalap jalanan. Tujuan Xiaofi datang ke sana adalah untuk melihat balapan dari temannya. Orang itu menantang salah satu pembalap drift di sana, tentu dengan uang taruhan. Dia menyuruh si penantang untuk memarkirkan mobilnya di tempat sempit yang sudah dia siapkan. Tanpa berlama-lama, mobil itu langsung melakukan drift, sehingga bisa masuk dengan sempurna. Seketika pengemudinya yang bernama Wanting, memenangkan taruhan ini. Dan dialah juga, teman yang ingin ditemui Xiaofi. Sebelum Qing Hao berpamitan, tiba-tiba muncul kelompok lain. Pemimpinnya bernama Zhou Hang, yang tentu saja mereka kenal. Dahulu orang itu satu tim dengan kakak dari Wanting, dalam balapan drift profesional. Tidak ingin mencampuri urusan mereka, Qing Hao langsung pergi dari sana. Sialnya mobil miliknya mogok, karena kehabisan bahan bakar. Tanpa sengaja Wanting melihatnya, dan ingin membantunya. Bengkel miliknya dekat dengan jalan ini, sehingga dia bisa menitipkannya di sana sampai pagi. Tidak ada pilihan lain, Qing Hao menerimanya, dan langsung pulang. Ketika masih kecil, dia beserta ayah ibunya mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil. Hal itu menyebabkan ibunya meninggal, sehingga saat ini dia hanya hidup dengan ayahnya. Setiap malam, dia selalu terbayang dengan kejadian waktu itu. Pagi harinya, Qing Hao ingin langsung mengambil mobilnya. Ternyata tidak hanya bensin saja yang diisi, tetapi seluruh underdeal miliknya yang sudah usang, juga diganti. Tentu saja dia tidak menginginkannya, dan merasa seperti ditipu. Mereka pun langsung berdebat, yang membuat Chen Zi Hao, kakak dari Wanting menghampirinya. Tanpa disangka Xiao Fei juga ada di sana, yang tentu masih ingat dengannya. Menyadari semakin ramai, mau tidak mau Qing Hao membayarnya, dan langsung pergi. Xiao Fei langsung mengatakan, bahwa orang itu sangat berbakat dalam balapan. Tentu semua tidak percaya, dan mengacuhkannya. Sesampainya di rumah, ayah dari Qing Hao menyita kunci mobil beserta si miliknya. Jumlah dia ditilang, lebih banyak daripada penghasilannya. Oleh karena itu, dia disuruh mencari pekerjaan lain yang lebih aman. Mengingat sebelumnya Xiao Fei ingin menawarinya sesuatu, dia pun kembali pergi ke bengkel itu. Xiao Fei yang menyadari potensinya, ingin merekrutnya ke dalam tim balapan milik Zi Hao. Namun yang lain menolak, karena tidak begitu mengenal dirinya. Selain bisa menyetir, Qing Hao juga menguasai keahlian sebagai mekanik. Mendengar itu, Zi Hao menemukan solusi untuk semua. Karena membutuhkan uang, dia menawarinya untuk menjadi mekanik di bengkel ini. Dengan bayaran yang layak, tentu saja Qing Hao akhirnya menerimanya. Wan Ting heran, kenapa kakaknya mau menerima orang asing untuk bekerja di sini. Bahkan Qing Hao jarang berbicara, sehingga membuatnya makin kesal. Ketika pulang, Fei Fei merasa kasihan padanya, dan mengajaknya untuk menumpang di dalam mobil. Dengan malu-malu, Qing Hao pun menerima tawarannya. Terlintas di pikiran Wan Ting, untuk mengerjainya. Dia membawa mobil ini dengan cepat, dan melakukan drift berkali-kali. Berniat untuk membuatnya takut, yang terjadi malah sebaliknya. Dia ingin menunjukkannya, bagaimana melakukan drift dengan sempurna. Wan Ting mengira, kemampuannya pasti jauh di bawahnya. Namun ketika Qing Hao menggunakan mobilnya, akhirnya dia mengetahui bahwa selama ini dia salah. Kemampuannya sangat hebat, bahkan membuatnya sampai terdiam. Tidak ingin mengakui kesalahannya, Wan Ting malah semakin kesal. Paginya, dia berusaha menjauh dari pandangan Qing Hao. Namun semakin berusaha, semakin sering mereka saling berpapasan. Dia pun semakin kesal, dan akhirnya marah sendiri. Di bengkel itu Wan Ting menjadi kepala, yang menyuruh para mekaniknya mengerjakan mobil sesuai keinginannya. Qing Hao kadang berpendapat, bahwa apa yang dimintanya terlalu tinggi, lebih dari yang pelanggan inginkan. Namun dia tidak mendengarkan, karena di sini dia adalah bosnya. Malamnya, Qing Hao disuruh kerja lembur, bersamaan dengan mereka semua yang sedang mengadakan rapat. Setelah selesai dan ingin pulang, tiba-tiba dia ditelepon orang asing, yang sedang ada masalah dengan ayahnya. Ingin bergegas pergi ke lokasi, tanpa izin Qing Hao menggunakan salah satu mobil di sana. Mobil itu adalah mobil balap berwarna kuning, yang ternyata banyak orang mengenalinya. Info itu cepat menyebar, bahkan Zhou Hang terkaget melihatnya. Setelah tiba di lokasi, ayahnya yang mabuk baru saja membuat masalah dengan orang itu, sampai membuat mobilnya tergores. Dia pun meminta ganti rugi, atau polisi akan ke sini dan menahannya. Setelah urusannya beres, dia pun membawa ayahnya kembali ke rumah. Sebelum ketahuan, dia pun ingin segera mengembalikan mobil ini. Tiba-tiba terdapat sebuah mobil di belakangnya, yang ternyata pengemudinya adalah Zhou Hang. Menyadari ingin beradu kecepatan dengannya, Qing Hao pun menerima tantangannya. Dia terus berada di depan, dan tidak memberi kesempatan Zhou Hang untuk bisa menyalipnya. Baik kecepatan maupun kegesitannya, sudah menyamai pembalap profesional. Ketika ada truk di depan, dia memanfaatkan celah yang sempit itu untuk lepas darinya. Caranya itu berhasil, karena Zhou Hang akhirnya terjebak di sana. Paginya Zi Hao marah, mengetahui ada seseorang yang memakai mobil yang dia simpan. Bahkan Zhou Hang juga datang ke sana, dan memastikan siapa orangnya. Ternyata mobil itu menyimpan sebuah cerita kelam, sehingga Zi Hao sudah berjanji untuk tidak memakainya lagi. Tidak ingin membuat situasinya menjadi buruk, Qing Hao akhirnya mengaku. Namun Zhou Hang tetap tidak terima, dan ingin membuat perhitungan. Tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Laura, yang merupakan bos dari Zhou Hang di tim barunya. Dengan sifatnya yang licik, dia bahkan ingin merekrut Qing Hao untuk bergabung menjadi pembalapnya. Tidak peduli bahwa dia adalah musuhnya, dengan bakat yang dimiliki, timnya akan semakin kuat. Namun sebagai pembalap utama, Zhou Hang tidak setuju. Memanfaatkan kesalahan yang dibuat anggotanya, dia ingin mengajak Zi Hao untuk balapan dengannya. Tentu saja dia menolak, sama seperti sebelum-sebelumnya. Dia lebih memilih mengganti seluruh kerusakan pada mobilnya, sehingga Zhou Hang tidak memiliki alasan lagi memperpanjang masalah ini. Dan karena kesalahan fatal yang dibuatnya, akhirnya Qing Hao dipecat. Menyadari Qing Hao sangat berbakat, Wan Ting mencoba untuk menenangkan kakaknya. Namun keputusannya sudah bulat, sehingga kini Qing Hao harus pergi. Sebenarnya, Zi Hao memiliki masa lalu yang kelam dengan mobil itu. Lima tahun yang lalu tim ini sangat kuat, dengan tiga pembalapnya. Selain Zi Hao dan Zhou Hang, terdapat juga Su Cao, kakak dari Zhou Hang. Sialnya ketika balapan, Su Cao mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Mobil kuning itu adalah miliknya, warisan dari guru mereka bertiga. Karena kecelakaan itu, Zi Hao menyalahkan dirinya sendiri, kemudian pensiun dari balapan. Mendengar ceritanya itu, akhirnya dia menyadari beban yang ditanggung Zi Hao. Dia pun memutuskan untuk menjadi pembalap, dan ingin mengalahkan Zhou Hang. Selain untuk dirinya sendiri, setidaknya itu juga akan meringankan beban dari Zi Hao. Teman lainnya mencoba untuk membujuk Zi Hao, agar mau menerima Qing Hao kembali. Namun dia tetap ada pendiriannya, sehingga membuat Qing Hao harus menemuinya sendiri secara langsung. Selain mengutarakan tujuannya, dia juga ingin menceritakan masa lalunya. Dari kecil dia sudah menyukai mobil, dan ingin menjadi pembalap ketika dewasa. Namun karena kecelakaan yang menimpa keluarganya, dia harus mengurungkan impiannya itu. Dengan merawat ayahnya yang trauma, dia harus bekerja untuk menghidupi mereka berdua. Kini kesempatan itu tiba di depan matanya, dan ingin mewujudkannya. Mendengar itu, Zi Hao mengajaknya ke suatu tempat. Dengan membawa mobil yang dibawa wanting, Zi Hao menempelkan korek api di bagian belakang. Apabila ingin bergabung dengan timnya, Qing Hao harus bisa menyalakan korek itu, dengan menggesekannya ke dinding. Tanpa berlama-lama, dia pun langsung menerima tes ini. Qing Hao berkonsentrasi, untuk mengukur jaraknya. Setelah siap, dia langsung melakukan drift dengan akurat. Korek itu berhasil menggesek di dinding, dan akhirnya menyala. Karena sudah lolos tes, mulai hari ini Qing Hao resmi menjadi anggota timnya. Wan Ting Reflek menciumnya, yang akhirnya membuatnya gugup seketika. Paginya, dengan semangat Qing Hao langsung memulai latihannya. Dia bahkan sudah dibuatkan lisensi, sebagai pembalap profesional. Nampak juga Wan Ting yang sering melihat Qing Hao, dengan tatapan bahagia. Pembalap satu timnya yang bernama Xio Lei, merasa khawatir, jika posisinya tersingkir. Untungnya Zi Hao muncul, sehingga keributan tidak terjadi. Karena tidak bisa berkelahi, mereka pun akhirnya bertanding minum. Tiba-tiba muncul kelompok dari Zohang, dan mulai membicarakan Wan Ting, dengan segala kecantikannya. Mendengar itu, mereka berdua tidak terima. Tentu saja dalam kondisi mabuk, mereka berdua tidak berdaya, dan malah ditangkap. Kesempatan ini dimanfaatkan Zohang, untuk membuat kesepakatan dengan Zi Hao. Apabila mereka berdua ingin dilepaskan, dia harus mau untuk balapan dengannya. Taruhannya adalah mobil kuning milik Sucang, bagi yang menang. Karena ini sudah menyangkut nyawa, akhirnya Zi Hao menerimanya. Langsung saja Zohang memilihkan lokasi balapannya, yaitu jalan di sebuah perbukitan. Jalan itu penuh dengan tikungan, dan menjadi arena yang cocok untuk balapan. Zohang sudah datang duluan, dan tidak sabar untuk memulainya. Selang beberapa menit, Zi Hao juga datang, menggunakan mobil kuningnya. Langsung saja Zohang masuk ke dalam mobilnya, dan mulai bersiap. Tanpa menunggu lama, balapan ini akan segera dimulai. Ketika bendera hijau dikibarkan, mereka berdua langsung memacu mobilnya dengan kencang. Awalnya Zohang berada di depan. Namun Zohang berhasil menyalipnya, dan mempertahankan posisinya. Skill drift dari mereka sudah sempurna, sehingga sangat sulit untuk mencari kesalahannya. Semuanya berjalan lancar, sampai masa lalunya tiba-tiba muncul kembali pada Zi Hao. Hal itu membuat konsentrasinya hilang, kemudian dia berhenti. Trauma ini sungguh menyiksanya, sampai membuatnya kalah. Kini dia harus melepaskan mobil ini, untuk diberikan kepada Zohang, pemenang balapan ini. Semua mencemaskan Zi Hao, dan berharap kondisinya baik-baik saja. Setelah kembali mereka semua berkumpul. Atas perbuatannya, Qing Hao merasa bersalah, karena sudah membuat keadaan menjadi seperti ini. Zi Hao sadar, suatu saat mobil itu akan lepas darinya. Dia pun tidak larut dalam kesedihan, karena semua sudah terjadi. Yang terpenting saat ini adalah, tugasnya untuk membimbing Qing Hao, menjadi pembalap yang hebat. Dia sudah mendaftarkannya di kompetisi drift tingkat nasional, karena percaya dengan kemampuannya. Qing Hao pun tersentuh, atas semua bantuan yang tim ini berikan untuknya. Namun, berbeda dengan ayahnya, yang sampai sekarang masih melarang berurusan dengan mobil. Tanpa sengaja dia menemukan kartu lisensi balapnya, yang akhirnya membuatnya marah besar. Dia pun langsung merobeknya, dan terus memarahinya. Sudah cukup bersabar, akhirnya Qing Hao sudah tidak peduli, kemudian pergi. Pertengkaran itu, membuat Qing Hao tidak bisa berkonsentrasi saat latihan. Sebagai pelatihnya, Qing Hao tidak ingin masalah ini terus mengganggu performanya. Oleh karena itu, dia membawanya ke sebuah gudang, dan memberinya kejutan. Mobil ini adalah mobil miliknya dahulu, ketika masih aktif di dunia balap. Qing Hao sudah membuat keputusan, untuk mewariskan mobil ini padanya. Kepercayaan yang diberikan ini menjadi motivasi baginya, untuk tidak terlalu memikirkan masalah pribadinya. Walaupun masih ada sedikit keraguan pada drift yang dilakukan, Qing Hao yakin, suatu saat dia pasti dapat mengatasinya. Ketika bengkel sudah sepi, Wan Ting asik mendengarkan musik sambil bergoyang. Gerakannya begitu lihai, bahkan membuat mata saya tidak berkedip, begitu juga dengan Qing Hao yang tiba-tiba ada di belakangnya. Wan Ting seperti melakukan kesalahan besar, telah memperlihatkan hal memalukan ini padanya. Sialnya lagi, Qing Hao malah terpeleset dan menabraknya. Saat mundur, kabel lampunya tertarik, sehingga mati seketika. Dengan springkel air yang tiba-tiba hidup, membuat suasana malah menjadi romantis, seperti di film India. Tanpa sadar, momen indah itu juga dilihat oleh Xiao Fei. Penasaran dengan kelanjutannya, esok harinya dia bahkan mengikuti Qing Hao, sampai di Thailand. Tiba-tiba Wan Ting muncul di sana, dan ingin mengetahui perasaan dari Qing Hao kepadanya. Sialnya, HP dari Xiao Fei malah berbunyi, yang akhirnya membuatnya ketahuan. Di garasi, tiba-tiba ayah dari Qing Hao datang ke sana. Tujuan kedatangannya adalah, untuk melarang anaknya mengikuti balapan. Tentu sebelumnya, Zi Hao sudah mengetahui masalah yang terjadi antara mereka berdua. Sebagai pemimpin, di sini Zi Hao mencoba untuk memberi pengertian padanya. Selama ini, Qing Hao memiliki mimpi untuk menjadi pembalap profesional. Didukung dengan bakatnya yang hebat, akan sia-sia jika dia tidak mencobanya. Terlebih tim ini akan selalu membantunya, terutama untuk keselamatan dirinya. Sebagai bukti, saat ini dia akan menunjukkan kemampuan dari anaknya tersebut. Ayahnya terkejut dan tidak menyangka, bahwa selama ini anaknya memiliki kemampuan yang hebat. Melihat itu dia hanya terdiam, kemudian langsung pergi. Ketika kembali ke rumah, Qing Hao keheranan, melihat ayahnya menyiapkannya banyak makanan. Dia juga sudah memperbaiki kartu lisensi balapannya. Merasa terharu, tiba-tiba terjadi sesuatu pada ayahnya. Ketika di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa ayahnya mengalami stroke. Sungguh ironis, setelah berbaikan, dia malah mengalami cobaan seperti ini. Tidak mau menyusahkan tim balapannya, dia pun memutuskan untuk mundur. Saat ini dia harus fokus merawat ayahnya, dan melupakan mimpinya selama ini. Untuk membayar biaya rumah sakit, Qing Hao kembali menjadi sopir taksi online, dan pekerjaan sampingan lainnya. Anggota timnya khawatir, karena sudah berhari-hari tidak ada kabar darinya. Di lain tempat, bos Loura ingin melakukan sesuatu. Zohang menyadari itu, dan memperingatkannya untuk tidak berbuat licik, terutama hal yang menyangkut balapannya. Namun rencananya tetap dilakukan, tentu tanpa diketahui oleh Zohang. Ketika Xiolei sedang di tempat makan, tiba-tiba gerombolan yang sudah disewa bos Loura mendatanginya. Orang itu menawari sejumlah uang, dan menyuruhnya untuk mundur dari balapan. Tentu Xiolei menolaknya, yang akhirnya membuat nyawanya terancam. Beruntung sebelumnya, Qing Hao ada di dekat tempat itu, sehingga langsung menyelamatkan Xiolei. Mereka berdua berhasil keluar, kemudian bergegas pergi. Karena Qing Hao sudah bersamanya, Xiolei langsung membawanya menemui Zihau. Di sana, akhirnya Zihau mengetahui masalah yang menimpa keluarganya. Dia pun menyuruh Qing Hao untuk fokus pada balapannya, karena anggota lain akan membantu untuk mengurus ayahnya. Melihat apa yang sudah mereka lakukan, Qing Hao merasa bersyukur memiliki teman sepertinya. Dia pun akan fokus dalam latihan, untuk mengasah kemampuannya. Kebaikan itu akan dia balas, dengan menunjukkan kemampuan terbaiknya ketika balapan. Hari yang ditunggu pun sudah tiba, yaitu kompetisi drift tingkat nasional. Seluruh peserta sudah ada di sana, yang tentu disaksikan oleh banyak penonton. Mereka tidak sabar, baik untuk melihat atraksi yang dilakukan, maupun pertarungan skill dari para pembalapnya. Baba pertama adalah ajang seleksi, untuk memilih delapan pembalap terbaik. Semua peserta melakukannya dengan baik, termasuk Zohang, yang kali ini memakai mobil kuning sebelumnya. Xiolei dan Qing Hao juga bisa melewati seleksi ini dengan mudah, sehingga mereka berhasil lolos ke babak berikutnya. Babak kedua, berjenis player killer, yang mempertandingkan dua pembalap selama dua ronde. Tanpa disangka, Qing Hao langsung bertemu rekan timnya, yaitu Xiolei. Walaupun dalam satu tim, mereka tidak akan mengalah satu sama lain. Performa dari Qing Hao sangat baik, sehingga berhasil mengalahkan seniornya. Meskipun kalah, Xiolei menerimanya dengan lapang dada, karena dia sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Babak final akan dilaksanakan besok, yang mempertandingkan antara Qing Hao dengan Zohang. Waktu luang ini dimanfaatkan untuk menjemuk ayahnya. Selama ini Wan Ting selalu merawatnya, sehingga Qing Hao berhutang budi padanya. Dia pun ingin mengatakan sesuatu kepadanya, namun akan dia sampaikan setelah balapan besok. Paginya, kedua tim langsung mempersiapkan mobilnya. Karena ini adalah babak final, mereka tidak ingin kesalahan kecil mengacaukannya. Pada ronde pertama, giliran Qing Hao berada di depan. Walaupun sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya, Zohang berhasil tampil lebih baik, sehingga drift yang dilakukan lebih sempurna. Tidak ingin kalah di ronde kedua, Qing Hao terus menempelnya dari belakang. Kali ini di setiap tikungan dia berhasil lebih baik, sehingga hasil akhirnya dinyatakan seimbang. Oleh karena itu, akan diadakan satu kali babak tambahan untuk menentukan juaranya. Qing Hao sadar, bahwa kejadian di masa lalu mempengaruhi konsentrasinya pada balapan. Namun kali ini dia sudah bersikap dewasa, sehingga ingin menghadapinya. Zihou bangga pada keputusannya, dan percaya pada kemampuannya. Pada babak tambahan ini, Qing Hao tampil lepas. Dia menerima semua pengalaman yang sudah dia lalui, sebagai sesuatu yang membentuknya menjadi seperti ini. Drift yang dia lakukan menjadi semakin tajam, bahkan membuat Zohang frustasi dan tergelincir. Dengan begitu, akhirnya Qing Hao berhasil menjadi pemenangnya. Karena kekalahan itu, bos Loura langsung marah. Namun tanpa disangka, Zohang sudah mengetahui kejahatannya selama ini. Bukan hanya tentang rencananya yang sudah mengancam pembalap lawan, tetapi juga tindakannya di masa lalu, sebagai dalang yang membuat kakaknya kecelakaan. Zihou yang datang ke sana, juga sudah mengumpulkan bukti yang cukup untuk melaporkannya. Sekarang, masalah antara mereka berdua sudah selesai. Dan sebagai senior, kini dia menyerahkan gelar Raja Drift kepada pemenang balapan ini, yaitu Qing Hao. Impiannya untuk menjadi pembalap, dan bahkan menjadi juara sudah diaraih. Kini saatnya dia menepati janjinya, untuk mengungkapkan perasaannya kepada Wan Ting. Tentu saja mereka berdua memiliki perasaan yang sama, dan film pun berakhir sampai di sini. Mengalami kekalahan, itu tidaklah memalukan. Terus terbelenggu dengan rasa takut, itu yang lebih memalukan. Jangan menghindari atau membuangnya, tetapi coba lawanlah rasa takut itu. Jadikan itu sebagai sebuah kekuatan, agar bisa berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like share subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.